Nah sekarang saya ada di rumah emak saya nih ya, kita bantau autopilot si PLTS NIM. Ini panduan biar emak saya bisa bantau nih ya, 2628 normal, kalau di atas 29 MCB di off. Nah sekarang berarti kita cek nih berapa voltage-nya ya. Normalnya 26-28, ini 26 ternyata, 26 di controller 25.9, bebannya sekarang 13 Watt, 1 Ampere doang buat outdoor dan di indoor ya. Karena minggu ini Bandung mendung, tadi juga hujan, panasnya cuma dikit, jadi untuk pemakaian yang 13, sekarang 13 Watt ya. Karena voltage-nya lagi rendah, dayanya cuma, daya itu energi ya, 13 Watt tuh, ya pokoknya bebannya cuma 13 Watt, atau 1 Ampere lah ya. Nah ini PZM, PZM, apa, PZEM ya, kok udah mulai ini ya display-nya, udah mulai rada-rada, enggak, apa karena ini nyala terus ya. Udah mulai, udah mulai agak hilang ini display-nya teman-teman nih, cuma berapa bulan ya. Yang sisi sini masih oke, yang sini 1, 17, udah mulai hilang garis-garisnya nih, apa karena dia nyala terus ya. Kayaknya sih ini non-stop ya harusnya, nggak istirahat, istirahat mungkin karena nyala terus, panas, jadi display-nya agak-agak begini ya, tidak awet juga ternyata. Nah, laporan dari rumah emak saya, kapasiti meter, yang ini non-stop 24 jam, udah berapa bulan ya ini ya, mungkin 3 bulan lebih. Ternyata hasilnya seperti ini, running time-nya ini 62 atau 629. Jam, berapa jam berarti itu ya, 28 kilowatt, pemakaian sudah 28 kilowatt teman-teman nih. Ternyata display yang atas ini udah mulai agak-agak ngeblank ya, atau ngeliatnya, iya ngeblank nih, udah mulai nggak full ternyata nih. Apa ada yang pernah menggunakan PZIM non-stop selama 629 jam. Coba saya hitung kalkulator.